Halo, para pecinta Battle True The Heavens, dimanapun kalian berada, gimana nih kabar para tetua yang selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar, udah siap gancut dengan perjalanan dari Mang Oyan, Wih lah, gak usah pake lama-lama lagi, kita gancutkan dan selamat berimajinasi. Cerita masih bergancut dengan berita kematian Shaoyan yang pada saat ini telah menyebar. Semua orang dari alam dewa kuno pada saat ini berkumpul di sebuah aula dan segera berbicara kepada yang mulia ratu. Ke Yun berlutut di aula utama diikuti dengan tiga dewa, Liu Erdan Rancang serta Yefei Yu. Mereka semua pada saat ini memohon kepada yang mulia ratu untuk segera mengirimkan pasukan. Bagaimana mungkin mereka hanya berdiam diri dan tidak membalaskan dendam dari saudara mereka. Semua orang pada saat ini memandang serius ke arah yang mulia ratu yang duduk dengan tenang. Sementara itu yang mulia ratu pada saat ini segera mulai berbicara dengan suara yang dalam. Yang mulia ratu pada saat ini berkata apakah mereka tahu bahwa begitu perang pecah dengan mention surgawi, seluruh dunia sensi akan berada dalam bahaya kehancuran. Selain itu, Xiaoyan juga adalah reinkarnasi dari yang mulia. Xiaoyan bukanlah yang mulia dan orang yang bisa melindungi dunia sensi mereka semua sudah lama mati. Sebaiknya mereka semua pada saat ini jangan lagi banyak berbicara dan biarkan semua pengaturan berjalan dengan semestinya. Setelah selesai berbicara, yang mulia ratu pun segera melambaikan tangannya dan memerintahkan semua orang untuk pergi. Kekuatan yang kuat dan ganas pada saat ini terpancar dari yang mulia ratu membuat semua orang hanya bisa terdiam. Pada akhirnya mereka semua hanya bisa mundur dan keluar dari aula. Sementara itu, di mansion surgawi pada saat ini sepuluh raja roh sedang berkumpul. Sesosok juga pada saat ini segera memberikan laporan kepada semua raja roh. Sosoknya mengatakan bahwa mereka telah mencari kemana-mana dan tidak ada mayat dari Xiaoyan. Mungkinkah sinar nirwana ini terlalu kuat hingga pada akhirnya meledakan Xiaoyan menjadi abu? Menanggapi hal tersebut, Diansun pun segera berkata bahwa hal itu tidak mungkin. Tidak mungkin bagi Xiaoyan untuk hancur menjadi abu dan tanpa meninggalkan jejak apapun. Selain itu, ia ingin tahu apakah kelima bahtera juga ikut hancur. Mendengar hal tersebut, salah sesosok segera berkata bahwa setelah mereka menghabisinya di alam dewa kuno, lima bahtera ini tersapu. Semuanya benar-benar telah dihancurkan dengan sinar nirwana yang sangat kuat. Diansun pada saat ini sedikit mengerutkan keningnya dan benar-benar tidak yakin apakah Xiaoyan sudah mati atau masih hidup. Bersamaan dengan Diansun yang pada saat ini merenung, tiba-tiba sosoknya melihat seberkas cahaya yang datang. Cahaya ini mengambang di depannya sebelum akhirnya Diansun segera mengambil cahaya tersebut. Ada batu giyok yang tergelincir yang berisikan informasi yang seketika mengalir ke dalam benak dari Diansun. Diansun pun seketika bergumam bahwa alam dewa kuno sudah mengadakan pemakaman. Kartu kehidupan Xiaoyan juga telah rusak dan hal ini memastikan bahwa reinkarnasi yang mulia telah mokat. Raja roh lainnya pada saat ini tidak dapat mempercaya informasi yang baru saja dikatakan oleh Diansun. Diansun, tetapi berita dari selip batu giyok itu tentu saja tidak akan salah. Diansun juga sesungguhnya merasakan adanya sesuatu yang aneh dan pada saat ini segera kembali mengeluarkan perintah. Sosoknya berkata agar mereka pada saat ini memperhatikan alam dewa kuno setiap saat. Ia yakin pasti ada sesuatu hal yang mencurigakan dalam permasalahan ini. Sepuluh raja roh pada saat ini sedikit mengerutkan kening tetapi masih tetap mengangguk mendengar apa yang dikatakan oleh Diansun. Sementara itu di sisi lain, di sebuah kehampaan sosok Xiaoyan pada saat ini terlihat mengambang. Xiaoyan pada saat ini berada di ruang gelap yang tak terbatas. Xiaoyan tidak bisa bergerak dan Xiaoyan hanya bisa merasakan tubuhnya seolah-olah terkoyak dengan darah yang terguras. Xiaoyan pada saat ini benar-benar merasa sangat tidak nyaman dengan perjalanan ini. Kegelapan tak berujung di sekitar benar-benar membuat Xiaoyan merasakan rasa frustasi. Tidak diketahui berapa lama waktu berlalu tetapi pada saat ini tiba-tiba terdengar suara teriakan di sekitar Xiaoyan. Xiaoyan merasakan adanya sesuatu yang tidak beres karena seharusnya hanya ada suara Xiaoyan di sini. Terlebih lagi suara ini juga suara yang identik dan persis sama dengan suara Xiaoyan. Xiaoyan pada akhirnya tiba-tiba menoleh dan melihat sesosok tubuh yang berada di samping Xiaoyan yang menatap ke arah Xiaoyan. Xiaoyan setelah terdiam sejenak kedua sosok ini pada akhirnya segera berkata serempak ketika bertanya siapakah sosok tersebut. Baik Xiaoyan dan sosok tersebut pada saat ini terdiam untuk beberapa saat. Keduanya mengerutkan kening sebelum akhirnya berkata dengan serempak dari alam manakah ia berasal. Keduanya pada saat ini kembali terdiam dengan ekspresi yang tampak sama. Xiaoyan pada saat ini menyadari sepertinya Xiaoyan seolah-olah sedang terjebak di dalam sebuah cermin. Xiaoyan juga bisa merasakan bahwa aura dari sosok ini benar-benar persis sama dengan milik Xiaoyan. Xiaoyan bersamaan dengan Xiaoyan yang masih berpikir, Xiaoyan merasakan tubuhnya tiba-tiba tenggelam. Lingkungan di sekitar Xiaoyan yang gelap pada saat ini seketika menampilkan setitik cahaya. Ada juga kekuatan yang kuat yang pada saat ini menghisap Xiaoyan. Xiaoyan menyadari bahwa ini adalah cahaya bintang tetapi Xiaoyan tidak bisa mengendalikan kecepatannya. Xiaoyan pada akhirnya terhisap dan melesat dengan sangat cepat di kehampaan. Xiaoyan pada saat ini hanya bisa mengerutkan kening ketika menyadari bahwa Xiaoyan pada saat ini melesat ke suatu bintang. Xiaoyan tampak seperti meteorit yang pada akhirnya segera menghantam sebuah bintang. Ledakan keras pada saat ini seketika terjadi membuat sosok-sosok yang berada di sekitar benar-benar terkejut. Seluruh planet pada saat ini bergetar hebat membuat semua orang menoleh ke arah sumber ledakan. Banyak di antara mereka yang bertanya-tanya apa yang pada saat ini sedang terjadi. Mungkinkah ada fenomena aneh di langit dan bumi dari bintang ini? Tampaknya itu pasti merupakan penampakan dari benda surgawi yang sangat langka. Pada akhirnya sosok-sosok ini seketika memutuskan untuk mendekati arah sumber ledakan. Bintang yang dihantam oleh Xiaoyan ini adalah bintang yang hampir seluruhnya tertutup es. Bintang ini tidaklah besar dan hanya sedikit orang yang berada di sekitar. Namun setelah ledakan ribuan sosok pada saat ini berkumpul di udara dalam waktu singkat. Perbincangan juga pada saat ini terjadi di sekitar ketika mereka menatap ke arah lubang yang dalam yang dipenuhi dengan kebulan asap. Salah seorang di antara mereka bertanya apakah benda yang bisa membuat lubang sebesar ini? Mungkinkah ada harta karun surgawi yang luar binasa yang baru saja terjatuh dari langit? Salah seorang lainnya pada saat ini mengerutkan kening dan sosoknya berkata bahwa mereka akan tahu jika mereka memeriksanya. Sementara itu di kedalaman lubang sosok Xiaoyan pada akhirnya perlahan berdiri. Xiaoyan terlihat compang camping dengan baju yang gosong dan Xiaoyan menyadari keberadaan banyak sosok. Xiaoyan pada saat ini segera bergumam bahwa Xiaoyan benar-benar terlihat memalukan. Xiaoyan awalnya berpikir ketika datang ke sini Xiaoyan akan seperti dewa yang turun ke bumi. Namun Xiaoyan benar-benar terlihat seperti gembel dan Xiaoyan pada saat ini harus mengganti baju. Xiaoyan pada akhirnya melesat pergi dengan sembunyi-sembunyi sebelum diketahui oleh banyak sosok. Xiaoyan mencari tempat dan mengenakan pakaian bersih serta merapikan penampilannya. Sesaat kemudian Xiaoyan pada akhirnya segera kembali melesat pergi menuju ke tempat Xiaoyan terjatuh. Begitu Xiaoyan sampai pada saat ini ada suara pertarungan sengi terdengar dari kejauhan. Dua kelompok pada saat ini tampak sedang bertempur memperebutkan sesuatu. Ada banyak sosok yang pada saat ini menonton pertempuran dan Xiaoyan segera bergabung di tengah-tengah mereka. Xiaoyan pada saat ini menatap ke arah pertempuran dan Xiaoyan bertanya kepada salah seorang di antara mereka. Xiaoyan berpura-pura mengerutkan gening seolah-olah Xiaoyan tidak tahu apa yang terjadi dan bertanya apa yang pada saat ini sedang diperebutkan. Mata pria itu seketika berputar menatap ke arah Xiaoyan tetapi sosoknya tidak menjawab. Xiaoyan pada saat ini mengeluarkan sebuah cincin berisi 10 ribu pil orijin ki dan menyerahkannya ke arah si pria. Xiaoyan lanjut bertanya bisa kasih pria pada saat ini memberikan informasi kepada Xiaoyan. Si pria pada saat ini menatap aneh ke arah Xiaoyan tetapi tetap menerima cincin dari tangan Xiaoyan. Xiaoyan pun lanjut mengajak si pria untuk mundur dan berbincang-bincang mendapatkan informasi. Setelah merasa aman Xiaoyan pada akhirnya segera berkata bahwa ia ingin bertanya mengenai seseorang. Si pria pada saat ini tidak menjawab perkataan Xiaoyan dan malah balik bertanya kepada Xiaoyan. Sosoknya bertanya dari alam manakah Xiaoyan berasal dan mengapa Xiaoyan diasingkan. Xiaoyan pada saat ini sedikit mengerutkan kening dan Xiaoyan tidak ingin membahas lebih banyak mengenai apa yang Xiaoyan tidak perlukan. Xiaoyan kembali memberikan 20 ribu pil orijin ki ke arah si pria. Xiaoyan lanjut berkata bahwa Xiaoyan pada saat ini tidak ingin banyak bahasa basi. Xiaoyan ingin tahu apakah saudara mengenali sosok yang bernama Chen Xianyuan. Pria itu pun seketika memandang ke arah Xiaoyan dengan waspada sebelum akhirnya berkata bahwa nama Permaisuri begitu tabuh. Beraninya ia memanggil Permaisuri dengan hanya namanya. Xiaoyan mengerutkan kening sambil menggumamkan kata Permaisuri. Xiaoyan tidak menyangka bahwa orang ini benar-benar ada dan statusnya terdengar cukup tinggi. Bersamaan dengan hal tersebut Xiaoyan pada saat ini merasakan tekanan yang sangat kuat menyapu dari langit. Mata Xiaoyan tiba-tiba menyusut tetapi semua orang di sekitar sepertinya tidak menyadari hal ini. Pada akhirnya ledakan seketika terjadi dengan telapak tangan raksasa yang berukuran ratusan meter yang meluncur ke bawah. Semua sosok yang pada saat ini sedang melakukan pertempuran seketika tertembak mundur. Banyak banturan seketika terjadi dengan sosok-sosok yang pada saat ini memuntahkan seteguk besar darah. Mereka seketika menatap ke arah langit dan seketika benar-benar terkejut. Mereka berteriak bahwa pemburu dewa telah datang dan mereka semua harus pergi. Xiaoyan pada saat ini menatap ke arah sesosok yang terlihat tinggi yang menjulang di langit. Sosoknya menginjak binatang terbang dan mendarat perlahan. Mata sosok tersebut menyapu sekitar sebelum akhirnya tertuju kepada Xiaoyan. Pada saat ini tubuh pria yang berdiri di samping Xiaoyan seketika membeku. Sosoknya tidak mampu bergerak di bawah tekanan yang begitu kuat. Mata si pria pun seketika menyusut ketika meminta tolong kepada pemburu dewa untuk melepaskannya. Sementara itu sosok yang berdiri di atas binatang terbang besar memiliki mata yang sangat dingin. Sosoknya seketika membekukan jari-jarinya dan kabut hitam melonjak keluar dari tubuhnya. Kabut hitam ini langsung berubah menjadi beberapa ular piton kabut hitam raksasa. Ular ini tanpa banyak basa basi segera meraung melesat menuju ke arah Xiaoyan. Wajah pria yang berada di samping Xiaoyan pun seketika pucat ketika memandangi ular piton kabut hitam yang melesat. Sosoknya berpikir bahwa ia pasti akan segera mokat. Namun ia pada saat ini masih tidak tahu dan tidak mengerti mengapa pemburu dewa mengincarnya. Si pria pun seketika tersadar dan berpikir mungkinkah ini dikarenakan oleh pria di samping dirinya. Bersamaan dengan si pria yang pada saat ini masih berpikir. Sosoknya menatap ke arah ular piton yang benar-benar telah mendekat. Namun tiba-tiba api mengerikan muncul di belakang si pria meledak ke arah si piton. Keduanya seketika bertabrakan dan ular piton kabut hitam ini langsung terlempar. Sosok Xiaoyan juga pada saat ini perlahan melayang ke udara sambil memegang pedang berat misterius. Xiaoyan pada akhirnya memandang ke arah si pria yang berada di atas binatang terbang. Xiaoyan segera bertanya bukankah agak kasar mengambil tindakan tanpa memberikan alasan. Di sisi lain si pria pada saat ini masih memandang ke arah Xiaoyan dengan tata pandingin. Sosoknya langsung bergumam bahwa ini adalah tahap awal dogat bintang tujuh. Ia berasal dari dunia sensi dan takdir permaisuri berasal dari dunia sensi. Makhluk hidup manapun yang berasal dari dunia sensi akan dibunuh tanpa ampun. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini benar-benar terkejut. Xiaoyan bertanya-tanya apa yang dimaksud oleh si pria. Mungkinkah yang mulia ratu pada saat sebelumnya berbohong kepada Xiaoyan? Xiaoyan, mungkinkah kenyataannya Chen Xian Yuan dan yang mulia ini tidak memiliki hubungan sama sekali? Mengapa ada kebencian yang begitu kuat bahkan dunia sensi benar-benar tidak luput dari hal ini? Xiaoyan pada saat ini hanya bisa menggertakkan giginya dan berpikir mungkin yang mulia ratu memiliki dendam dan ingin mencelakakan Xiaoyan. Xiaoyan, namun meskipun begitu Xiaoyan pada saat ini masih harus memastikan mengenai hal ini. Xiaoyan pada akhirnya segera berkata bahwa permaisuri dan Xiaoyan adalah teman lama. Bagaimana jika si pria pada saat ini mengajak Xiaoyan menemui permaisuri? Si pria akan bisa membunuh Xiaoyan jika mereka telah bertemu dengan permaisuri? Si pria pada saat ini mengabaikan Xiaoyan dan kembali berteriak dengan keras. Sosoknya menjelaskan bahwa permaisuri berkata ia tidak ingin melihat siapapun dari dunia sensi. Tetapi siapapun yang berasal dari dunia sensi harus dihabisi tanpa ampun. Mata Xiaoyan pada akhirnya menyipit dan Xiaoyan berpikir bahwa sepertinya negosiasi benar-benar tidak akan menghasilkan hasil terbaik. Xiaoyan tampaknya harus mengalahkan pria ini terlebih dahulu dan Xiaoyan hanya bisa menghela nafas. Xiaoyan pada akhirnya bergumam bahwa Xiaoyan ingin melihat sejauh mana guntur surgawi penghancur kehampaan bisa melakukan pertempuran ini. Begitu selesai berbicara Xiaoyan pada akhirnya melangkah maju dan sosok Xiaoyan seketika melesat. Xiaoyan menuju ke arah kabut hitam yang pada saat ini menderu. Si pria juga pada saat ini seketika merubah segel di tangannya. Si pria segera berteriak ketika mengeluarkan teknik tingkat penciptaan. Xiaoyan seketika terkejut mendengar teknik yang pada saat ini dikeluarkan oleh si pria. Xiaoyan mengira bahwa tanah tanpa pemilik ini pasti kekurangan sumber daya. Namun Xiaoyan tidak menyangka orang kuat yang berada di tahap dogat bintang ke-8 yang datang secara acak ini langsung mengeluarkan teknik keterampilan tingkat penciptaan. Hal ini benar-benar melampaui ekspektasi Xiaoyan tetapi Xiaoyan tidak gentar. Xiaoyan pun segera menaruh pedang berat misterius miliknya dan berkata bahwa untuk menghadapi si pria Xiaoyan tidak memerlukan keterampilan tingkat penciptaan. Begitu selesai berbicara Xiaoyan tiba-tiba mengencangkan tinjuknya dan tinjuk Xiaoyan dipenuhi dengan peluktuasi yang sangat menakutkan. Tubuh Xiaoyan pada saat ini masih terus bergegas menuju ke arah kabut di langit. Sementara itu si pria pada saat ini segera membentuk kabut menjadi ribuan binatang yang seketika dilesatkan. Suara gemuruh yang kuat pada saat ini seketika menyebar ke segala arah. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini melesatkan tinjuknya dan ketika keduanya berhadapan seluruh binatang yang terbentuk dari kabut pada saat ini benar-benar runtuh di bawah pukulan Xiaoyan. Si pria juga pada saat ini mengerutkan kening karena ia tidak menyangka bahwa teknik penciptaannya benar-benar akan runtuh dalam sekejap mata oleh tinjuk Xiaoyan. Sementara itu sosok Xiaoyan masih terus melesat dan Xiaoyan telah mendekat dalam sekejap mata. Xiaoyan melihat pria tersebut mengangkat lengannya dan di pergelangan tangannya cahaya biru berputar membentuk perisai. Pukulan Xiaoyan yang sangat keras pada akhirnya segera meledak menghantam perisai. Pria itu seketika mendengus dingin merasakan kekuatan pukulan yang dilesatkan oleh Xiaoyan. Namun sesaat kemudian kekuatan liar benar-benar menyebar menuju ke arah perisai. Beberapa guntur hitam pada saat ini segera melesat menuju ke arah si pria. Suara ledakan pada akhirnya segera terjadi dengan perisai yang hancur dan beberapa lubang berdarah meledak di tubuh si pria. Si pria pada saat ini terlempar mundur sejauh ratusan meter sebelum akhirnya berhasil menstabilkan tubuhnya. Sementara itu Xiaoyan segera mendarat di atas binatang terbang. Binatang terbang itu pun tiba-tiba menjadi marah sementara Xiaoyan mengerutkan kening. Xiaoyan lanjut menginjakan kakinya dengan keras membuat binatang terbang ini terkejut. Sesaat kemudian binatang terbang pada akhirnya menjadi lebih tenang dan ia benar-benar manut terhadap Xiaoyan. Tentu saja yang benar-benar mengejutkan binatang terbang ini adalah kekuatan spiritual Xiaoyan yang kuat. Sementara itu di kejauhan si pria memandang ke arah Xiaoyan dengan mata menyipit. Ia tidak pernah menyangka bahwa kekuatan Xiaoyan ini akan bisa begitu menakutkan. Cosoknya menyekat darah di sudut mulutnya dan bergumam bagaimana mungkin Dogat Bintang 7 tahap awal memiliki kekuatan seperti ini. Setelah selesai berbicara, aura tahap awal Dogat Bintang 8 tiba-tiba meledak dari tubuhnya. Origin Ki yang kuat juga pada saat ini melonjak ke langit di belakang tubuh si pria. Akumulasi Origin Ki si pria pada saat ini melebihi 100 juta. Cahaya dingin juga pada saat ini berkedip di matanya ketika ia mengambil langkah maju. Segel di tangannya juga pada saat ini seketika berubah dan Origin Yang Agung seketika meledak dalam sekejap. Si pria pada saat ini berteriak ketika mengeluarkan teknik telapak tangan kabut iblis. Origin Ki di belakang si pria pada akhirnya berubah menjadi kabut hitam. Kabut ini menutupi langit dan tanah dan kabut hitam ini mengambun menjadi puluhan ribu telapak tangan raksasa. Tanpa penundaan lagi telapak tangan raksasa ini segera dilesatkan ke arah Xiaoyan. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini sedikit mengangkat alisnya. Xiaoyan pada saat ini sedikit terkejut karena ketika Xiaoyan baru saja datang Xiaoyan benar-benar bertemu dengan orang kuat di tingkat Dogat Bintang 8. Tampaknya dunia tanpa pemilik yang tidak memiliki energi ini tidak seperti apa yang terlihat. Si pria benar-benar memiliki Origin Ki Yang Agung dan ia benar-benar memiliki keterampilan bertarung yang kuat. Dengan begitu tepat dikatakan maka sumber energi di tempat ini benar-benar melimpah. Xiaoyan hanya bisa menghelak nafas sebelum akhirnya Xiaoyan kembali fokus pada serangan si pria. Aura Xiaoyan pada saat ini mengingkat dengan cepat dan Origin Ki di belakang Xiaoyan segera melebihi 100 juta. Xiaoyan menatap ke arah telapak tangan yang memiliki aura intimidasi yang sangat kuat. Namun meskipun begitu dengan fondasi Origin Ki Xiaoyan saat ini ditambah lagi kekuatan fisik. Seorang Dogat Bintang 8 benar-benar tidak akan menimbulkan ancaman sedikitpun kepada Xiaoyan. Pikiran Xiaoyan pada akhirnya bergerak dan Guntur Surgawi penghancur kehampaan seketika mengamuk. Meskipun lautan Guntur Xiaoyan telah berkurang tetapi pada saat ini Xiaoyan memiliki 18 urat Guntur. Urat-urat Guntur ini meledakkan kekuatan Guntur yang sangat kuat ketika Xiaoyan mengepalkan tinjunya. Xiaoyan pun segera bergumam perlahan ketika Xiaoyan mengeluarkan teknik seribu ilusi naga Guntur penghancur. Sesaat setelah itu kekuatan penghancur melonjak keluar dari tubuh Xiaoyan dan mengembun dengan cepat. Guntur hitam seketika merobek celah di kehampaan dan membentuk seekor naga. Naga petir yang sangat besar yang terbentuk dari Guntur ini seketika mengelilingi sosok Xiaoyan. Sisik naga di sekujur tubuhnya berubah menjadi warna emas hitam. Tubuh naga yang besar ini melayang melindungi Xiaoyan hingga pada akhirnya ledakan seketika terjadi. Ekor naga pada saat ini melesatkan kekuatan yang kuat membombardir ke arah kekuatan telapak tangan. Dalam sekejap mata pada saat ini banyak telapak tangan raksasa benar-benar langsung dihancurkan oleh serangan Xiaoyan. Pria itu pun tampak terkejut melihat Xiaoyan yang pada saat ini langsung menghancurkan semua serangannya. Sosoknya terlihat sangat tidak puas dan bergumam bahwa ini benar-benar tidak mungkin. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini berkata perlahan dan berusaha meyakinkan si Pria. Xiaoyan berkata bahwa Xiaoyan benar-benar teman lama dari permaisuri. Si Pria bisa membawa Xiaoyan menemui permaisuri dan ia akan tahu segalanya. Si Pria pada saat ini hanya bisa terdiam menatap ke arah naga petir yang memancarkan tekanan mutlak. Si Pria pada saat ini menggertakkan giginya dan sesaat kemudian manik-manik spiritual seketika muncul di tangannya. Si Pria langsung menghancurkan manik-manik tersebut dan lubang cacing kecil muncul di belakangnya. Si Pria pun lanjut berkata bahwa ia benar-benar telah meremehkan Xiaoyan. Tetapi Xiaoyan jangan khawatir karena ia tidak akan pernah lepas dari genggaman para pemburu dewa. Setelah selesai berbicara, si Pria pun seketika terlempar mundur masuk ke dalam lubang cacing. Xiaoyan pada saat ini menyipitkan matanya melihat sosok si Pria yang menghilang dalam sekejap mata. Tapi binatang terbang di kaki Xiaoyan juga pada saat ini tiba-tiba merintih merasa tidak berdaya setelah ditinggalkan oleh pemiliknya. Xiaoyan pun segera menepuk kelapa binatang terbang tersebut dan berkata agar sosoknya jangan takut. Sebaiknya ia membawa Xiaoyan ke tempat permaisuri berada dan Xiaoyan tidak akan menyakitinya. Xiaoyan lanjut mengeluarkan ribuan pil orijinki dan memberikannya kepada binatang terbang tersebut. Binatang terbang itu pun memiliki mata yang berbinar dan langsung menelan ribuan pil dari Xiaoyan. Sosoknya tampak terlihat puas dan Xiaoyan pada saat ini sedikit tersenyum. Xiaoyan lanjut berkata bahwa ia pada saat ini harus mengikuti permintaan Xiaoyan. Binatang terbang itu pun merintih dua kali seolah-olah sosoknya mengerti dan terlihat sangat puas. Pada akhirnya binatang terbang itu segera menggerakkan tubuhnya dan terbang dengan sangat cepat. Xiaoyan pada saat ini terkejut merasakan kecepatan dari binatang terbang ini. Xiaoyan berpikir bahwa ini bukan lagi terbang melainkan teleportasi. Hanya saja jarak teleportasinya tidak terlalu jauh tetapi hal ini sudah cukup mencengangkan. Xiaoyan benar-benar berasa takjub dengan apa yang pada saat ini ditampilkan oleh binatang terbang tersebut. Di dalam perjalanan ini Xiaoyan melihat adanya banyak bintang baik yang hancur ataupun yang masih mulus. Xiaoyan terus-menerus mengamati lingkungan di sekitar dan setelah beberapa bulan perjalanan, kecepatan binatang terbang ini pada akhirnya perlahan-lahan melambat. Xiaoyan yang duduk di atas binatang terbang juga seketika melihat ke arah yang mereka tuju. Pada saat ini terdapat planet yang sangat besar yang berwarna-warni dan bersinar. Xiaoyan menyadari bahwa tampaknya tujuan dari binatang buas ini adalah planet tersebut. Di sekitar planet besar ini terdapat sekitar belasan asteroid yang mengorbit ke bintang utama. Planet ini juga memancarkan gelombang fluktuasi yang kuat dan dapat terlihat dengan jelas bahwa ada formasi yang tersusun di dalamnya. Fikiran Xiaoyan pun seketika bergerak dan cahaya di antara alih Xiaoyan bergedip. Goyan yang telah tersekel di menara pemurnian pada saat ini segera muncul di bahu Xiaoyan. Sosoknya pada saat ini tertawa bahagia dan berkata bahwa ia akhirnya keluar lagi. Bersamaan dengan hal tersebut, binatang terbang juga pada saat ini berhenti di atas langit dari planet. Xiaoyan menyadari bahwa tugas dari binatang ini telah selesai. Xiaoyan pun lanjut menepuk binatang terbang tersebut dan mengeluarkan beberapa ribu pil orijinki. Binatang itu pun dengan senang segera melahap ribuan pil orijinki yang diberikan oleh Xiaoyan. Xiaoyan pun lanjut mengucapkan terima kasih dan berkata karena misinya telah selesai maka ia bisa pergi. Binatang itu pun mengangguk dengan patuh sebelum akhirnya menghilang dari pandangan Xiaoyan dengan sangat cepat. Sementara itu Xiaoyan segera berbalik dan memandang ke arah planet besar yang seperti kristal. Planet ini diselimuti dengan lapisan kabut ungu membentuk penghalang untuk menutupi planet tersebut. Xiaoyan pada saat ini menyipitkan matanya menatap ke arah planet yang dipenuhi dengan cahaya yang bergedip-gedip. Xiaoyan tahu bahwa tempat yang tampak indah ini memiliki fluktuasi energi yang sangat kuat. Xiaoyan pada akhirnya bergumam bahwa Xiaoyan khawatir tidak akan mudah untuk memasuki planet ini. Indonesia Terima kasih.